Hai action kita mau pasang kabel listriknya untuk tiga pas merek Hitachi ini unitnya jadi ini untuk power supply nya jadi untuk membuka power supply nya dratnya ada di bawah tinggal dibuka tercepat ini sebelumnya kalau dari pabrik ini tidak ada padanya jadi untuk menerangkannya ini ada dia paling atas ada tiga dapat dudukan kabel jadi ini ini untuk L1 L2 L3 ini yang nomor tiga belas ini nol berarti dia nol biasanya untuk art untuk ground jadi Hai it biasanya ada yang pakai t1 t2 t3 sama aja dia kalau dia pakai S S T R R R R S T ini R S T tipe colok aja tebak colokannya yang bisa kita menggunakan yang ini jadi dia ini dia posisi yang ini paling besar ini biasanya dia untuk T untuk ini ini R nya ini S nya Nah tulangin banget ini 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 S R R R S T R S T R S T yang biasanya yang besar itu T untuk tipe coloknya yang seperti ini ya tiga pas R R S T nya ini Nah sekarang kita akan coba tes coloknya dan untuk arah putaran van bell itu harus sesuai dengan arah panah ya di sana di setiap kompresor itu ada arah panahnya seperti ini jadi ketika kompresor nyala putaran van bell harus ke arah sana apabila tidak apabila tidak dia searah itu ini 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 terbalik ini ditukar kemarin jadi apabila rotasi van bell nya terbalik melawan tanda panah tadi jadi itu kabel-kabel ini terbalik Nah untuk solusinya menikmati tukar posisi aja sampai nanti putaran van bell nya sesuai dengan arah panah yang ketika petunjuk pada setiap kompresor ya kalau ini taji ini arahnya seperti ini nanti kabel-kabelnya sesuai dengan arah panah nanti kesana tadi ada lagi kamu menikmati selamat menikmati